Pada hari Minggu, tanggal 26 Maret 2023, sekitar jam 9, saya memotret kondisi di aliran sungai Cegager, tepatnya di pesawahan warga yang terdapat satu pohon kelapa yang nyaris roboh condong ke aliran sungai Cegager. Ini disebabkan dampak hujan lempat dan banjir yang terjadi pada minggu lalu. Sebelumnya, pohon kelapa ini berdiri tegak di pinggir sawah, bisa dijadikan tempat pemilik sawah petani berteduh. Namun saat ini, sekarang tidak bisa kecuali di tempat yang lain, tetangga dari pemilik pohon kelapa yang nyaris roboh ini. Belum ada upaya dari pihak pemilik sawah maupun orang yang berkaitan begitu atau pemerintah setempat untuk mengevakuasi pohon kelapa yang nyaris roboh ke sungai. Yang jadi masalah, yang takut dijadikan masalah atau berdampak buruknya, manakala terjadi banjir bandang, terus si kelapa ini bisa melintang di celah atau di bawah jembatan Cegager, sehingga bisa berdampak buruk ya apabila batang pohon kelapa ini tidak lekas dipotong. Nah ini ya teman-teman di kampung Cegager, Desa Sinang Sari, Kecamatan Leles, Kabupaten Cianjur. Demikian saya laporkan mengenai pohon kelapa yang memiliki tinggi kurang lebih 5 meter nyaris tumbang untuk segera dipotong.